hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki TV LED merek Samsung yang keluhannya itu mati total ya Oke untuk itu jangan lupa like dan subscribe ya silahkan di bawah ini banyak video video tutorial servis elektronik yang sangat bermanfaat Oke langsung wajah cek Oke kali ini saya akan memperbaiki TV LED merek Samsung ya keluhannya itu kata yang punya ini mati total dan saya akan tes ini adalah tipe ua32fh4003 ya modelnya ua32fh4003r jadi ini keluhannya itu mati total ya Oke kita akan tes dari mulai kabel dan power supply Oke saya akan mengetes kebawah dulu ya sebelum power supply kita posisikan dulu multimeternya ya seperti ini nah kita kita posisikan ke bagian umum yang ada basarnya ya nanti kalau dites ada suaranya tingit nah seperti ini apakah nyambung atau tidak kabarnya kita tes Oke ternyata ini kabar bagus ya kita akan lanjut ke bagian power supply Oke ini adalah bagian power supply dan ini mode herbar nya ya kita harus curigai itu di bagian blok power supply dari sini apakah pius ini putus atau tidak kita akan tes sebelum mengecek kita lepas dulu baunya ya biar lebih luasnya kita coba dulu ini sekretnya kita coba dulu ya oke sudah saya posisikan seperti itu ya power supply nya kita akan mengetes pius ini putus atau tidak ya menggunakan buzzer kalau putus tidak akan bunyi ya kalau tidak putus ini akan bunyi nah berarti ini tidak putus selanjutnya kita akan melihat apakah ada komponen yang boleh curigakan kurusi atau putus tidak juga ya kita coba tes ini masih bagus dan kita akan mencoba mengetes bagian dioda kita akan tes bagian dioda disini ada dioda pemirsa kita tes dulu dari dioda terkecil apakah bunyi atau tidak ini tidak bunyi ya dan kita akan mengetes dioda yang dua ini ini dioda kembar ya kita tes kita balikin lagi apakah bunyi atau tidak kalau bunyi berarti dioda ini short seperti ini bunyi ya belak-belak nyambung artinya dioda ini mengalami short ya kongslet mengakibatkan tegangan yang masuk ke waterboard 0 ya karena ini kongslet kita akan cabut dulu dioda ini oke dioda ini sudah saya lepas ya ini posisinya dari ini ya nah ini dua ini sudah saya lepas dan akan tes dengan multimeter ya kalau bunyi semuanya ini berarti ini short kita akan tes dulu seperti ini ya yang ini tidak short ya dibalikin enggak short kemudian yang satunya lagi kita coba nah ini bolak-balik short ya dioda ini bolak-balik short mengakibatkan tegangan power supply terhambat walaupun ini yang satu tidak kongslet ya walaupun ini tidak kongslet tetapi harus diganti dua-duanya seperti ini ini tipe dioda tipe diodanya ini yang berpih SB5150 dan saya akan menggantinya dengan dioda bersamaan seperti ini dioda SF54 ini sama ya untuk ampere ini 5 ampere oke kita akan coba memasangnya kesini apakah ini bisa hidup lagi atau masih ada problem oke kita pasang dulu diodanya oke diodanya sudah diodanya sudah saya pasang kita akan coba untuk pengetesan kita akan coba pasang apakah ini berfungsi atau normal ya oke kita langsung coba aja kita langsung tes aja kita colokkan seperti ini nah ini lampunya udah menyala kita akan lihat layarnya apakah bagus kita tes nah seperti ini yang sudah menyala ya jadi kerusakannya dari sebuah dioda ya oke kerusakan boleh sama superpat yang diganti tetapi yang berbeda ya untuk user jangan menyepelekan teknisi karena ilmunya itu sangat mahas sekali terima kasih mudah-mudahan berompaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih